Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Werdasib Oke di kesempatan kali ini Kita akan membuat Tahanan besi ya untuk papan melayang Papan atau rak yang biasa ditempel Di dinding-dinding Fungsinya untuk menaruh benda-benda atau pajangan Dan juga nanti kita akan Kombinasikan dengan finishing kertasib ya Lengkap dengan cara tutorial Pemasangannya. Oke kita langsung aja Simak videonya Oke kawan-kawan Kita siapkan dulu bahan-bahannya Kita menggunakan kayu multiplex 18mm Rencana kita bikin Empat buah ambalan ya Dan kemudian plat strip Yang lebarnya 1,8 cm Kita samakan dengan ketebalan Kayu multiplexnya ya Lalu besi beton Berukuran 8mm Kita siapkan secukupnya Ini panjangnya yang 6 cm ya Kemudian kita ukur Untuk posisi besi betonnya Karena nanti besi beton ini Akan kita tanah Dan kita kasih lubang multiplexnya Seperti ini ya Kita masukkan Panjangnya ini Kira-kira 6 cm Bisa sesuaikan ya Misalnya 6 atau 5 cm juga Itu udah cukup menahan Kita kasih 4 lubang ya Karena papan ini lumayan panjang Bisa kalian sesuaikan untuk Besi tahanan ini Mau pakai berapa Kalau misalkan yang pendek Bisa pakai 2 juga cukup Kemudian kita kasih tanda Untuk nanti lubang Untuk posisi besi betonnya ya Seperti ini Kita kasih Tanda dulu Kita drip Kemudian kita bor Bor yang kecil dulu Kemudian kita bor Yang seukuran besi betonnya Ukuran 8 mm ini Seperti ini ya Kita coba dulu Pas kan Kita masukkan Besi betonnya Seperti ini Kemudian kita masukkan dulu Semua ya Besi betonnya Untuk proses pengelasan Kita paskan dulu Ke posisi lubang yang Seperti ini Dan kemudian kita masuk Ke proses pengelasan Caranya seperti ini ya Kawan-kawan Kita last total dulu Atau kita cantum dulu Jangan li last pull dulu Karena kan ini Posisinya nempel ke kayu Jadi Takutnya nanti Kayunya terbakar Jadi kita Congkel sedikit ke atas kan Agar tidak terlalu menempel Ke permukaan kayunya Kemudian kita Last pull Seperti ini Misalkan yang Pull ya Yang kuat Kemudian kita Kasih lubang skrup Kita tandai Di posisinya ya Di pinggir-pinggir tahanannya Posisinya di tiap Pinggiran Isi beton tadi ya Lubangnya Agar tahanannya itu kuat Pas di posisi baut Yang baru bergabung Silahkan boleh Subscribe channel Wadah Tasik ya Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Oke terima kasih Kita bor setengah Lubangan untuk baut ini Fungsinya nanti Untuk kepala bautnya Ini supaya rata Jadi masuk ke dalam Sedikit Oke kawan-kawan Selanjutnya kita masuk Ke proses finishing ya Atau proses laminasi Dengan menggunakan Kertasip Kenapa kita menggunakan Kertasip Karena kita ini kan Pada dasarnya Hanya menguasai Dalam bidang pengelasan Jadi kalau misal Mendapat job seperti ini Yang kombinasian Dengan kayu Biasanya kita Kerjasama dengan Teman-teman yang ahli Dalam bidang Interior Atau furniture Nah Dengan adanya Kertasip ini Kita bisa mengerjakan sendiri Dengan proses Yang sangat mudah sekali Alat-alat untuk proses Pemasangannya pun Cukup sederhana Hanya membutuhkan Pisau atau cutter Penggaris Gunting Kemudian hot gun Kalau ada Tapi kalau gak ada Pakai korek gas juga Gak apa-apa Seperti saya juga disini Pakai korek gas Oke selanjutnya Kawan-kawan kita pasang Kertasipnya Pemasangannya seperti ini ya Kita buka sebagian Kertasipnya Di permukaan Multi-plagnya Tempelkan bertahap Dan jangan lupa Kita lebih ya Kira-kira 2 cm Atau 1 cm setengah Dari ujung Multi-plagnya Kemudian kita ratakan Seperti ini Menggunakan KP atau Scrub ya Agar pemasangannya Ini mudah Rata Dan rapi Oke kawan-kawan Ini adalah Proses atau Tahap pemasangan Untuk pemula ya Seperti saya Jadi kita Bikin yang Gampang aja Seperti ini dulu Untuk pojokannya Kita gunting Seperti ini ya Untuk nanti Menggampangkan Proses pelipatan Atau penekukan Dan untuk Merapatkan bagian Sudutannya Bisa teman-teman Lihat seperti ini ya Saya menggunakan Scrub Atau KP Yang disudutkan Seperti itu Dan kemudian Kita rapatkan juga Seperti ini ya Oke kita balik Kita rapatkan Yang sebelahnya lagi Untuk pojokannya Seperti biasa Kita gunting Seperti ini ya Kertas sip Ini adalah Bahan PPC Yang sudah dilengkapi Dengan lem Atau perkat Namanya saja Kak Kertas sip Jadi sebenarnya Ini bukan Berupa kertas ya Jadi ini adalah Berupa Bahan PPC Yang sudah dilengkapi Dengan lem Bahan yang sangat Praktis Dan canggih ya Menurut saya Untuk saat ini Karena penggunaannya Sangat-sangat Gampang sekali Sangat berguna Sekali untuk Pukang las ya Selain kayu Kita juga bisa Mengaplikasikan Ke media lain ya Misalnya kita Bisa Aplikasikan Untuk penampilan Ke pelat besi Atau kaca ya Jadi ini Sudah serba guna Bisa diaplikasikan Ke berbagai macam Bahan ya Dan kemudian Kita coba Proses penampilan Kertas sipnya Di bagian pojokan Seperti ini Kita gunting dulu Seperti ini Kemudian Kita lipat Sedikit ya Seperti ini Agar menutupi Bagian Multiplexnya Yaitu Oke kita panaskan sedikit Bagian pojokan ya Menggunakan Api Atau perekas Kalau ada hot gun Dapat dilihat ya Pemasangannya Sangat mudah Dan saya yakin Sobat-sobat Seniman api Pasti bisa Ini pemasangannya Semudah kita Untuk membukus Kado ya Seperti itu Selamat menikmati Oke kawan-kawan Inilah Proses Pelapisan Kertas sipnya Sudah jadi Seperti ini ya Kawan-kawan Cukup rapi ya Bagi pemula Seperti saya ini Kita masuk ke proses Pemasangan ya Kita pasang dulu Tahanan Besi ini Kita bor Dan kita Skrup Karena papan dan Tahanan besinya Sudah kita setel ya Sebelumnya Jadi kita tinggal Memasukkannya Seperti ini Prosesnya Gampang Kita bikin Empat buah Papan ya Kita coba Pasang semuanya Kita pasang Di bagian Dalam Kontainer ya Ini Bot kontainer Nanti kita juga Akan upload Proses pembuatan Bot kontainer ini Dan juga Masih Kombinasi Dengan Kertas Jadi bagian Dalam Kontainer ini Kita Elaminasi Dengan Kertas Ya kawan-kawan Ini lubangnya Pas banget ya Sama Besi Beton itu Jadi Agak seret Tapi hasilnya Bagus ya Jadi Kekar Oke kawan-kawan Mungkin Seperti itu ya Cara atau Tutorial Pembuatan Tahanan Papan Ambalan Atau Papan Yang Seperti Melayang Yang Dikombinasikan Dengan Finishing Kertas Ship Yang Bercorak Kayu Ini Ini Di next video Insya Allah Kita Akan Upload Cara Pembuatan Put Ontainer Lengkap Dengan Kombinasi Kertas kertasip ya jadi interior dalamnya kita kompani kombinasikan dengan kertasip jadi stay terus ya channel kita ya kawan-kawan seperti itulah ya proses cara pembuatan atau tahanan besi untuk papan melayang atau untuk papan ambalan dan juga finishing kertasip semoga kalian bisa memahami ya untuk cara pemasangan kertasip ini dan untuk pemasanan untuk di daerah tasik di daerah tasik malaya silahkan bisa lihat di kolom deskripsi ya untuk di luar daerah nanti bisa kita kondisikan dan silakan bisa untuk ngirim email ke email saya sudah siapkan di deskripsi semoga pekerjaan ini bisa bermanfaat dan juga terinspirasi ya Oke sampai di sini ya videonya jika kalian suka dengan video ini silakan like share juga ke teman-teman kalian dan yang baru bergabung silakan subscribe nyalakan juga tombol loncengnya ya semoga video-video kami bisa bermanfaat sampai di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.